Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan surat edaran terkait label dan iklan produk susu kental manis. Aturan ini diterbitkan untuk melindungi anak-anak, namun aturan ini menjadi polemik di masyarakat. Berikut selengkapnya. Konsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak, susu kental manis dinyatakan resmi tidak mengandung susu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dalam surat edaran yang telah diunggah oleh BPOM sejak 22 Mei 2018 tersebut, membahas mengenai pencegahan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, terutama bagi anak-anak. Dalam surat tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melarang kepada produsen, importir, dan juga distributor untuk menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam iklan. Iklan juga dilarang muncul pada jam tayang anak-anak. Selain itu, iklan produk susu kental manis dilarang menggunakan visualisasi yang menyetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelenggap gizi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumin Indonesia atau YLKI mempersoalkan mengenai penggunaan istilah susu kental manis. Menurut YLKI, terminologi susu kental manis masih harus dibahas lebih dalam. Meski demikian, produk kental manis tak bisa langsung disebut penipuan. Kemudian ada wacana atau sekarang Badan POM sedang membuat regulasi atau merevisi regulasi terkait dengan misalnya penghilangan terminologi susu. Susunya dihilangkan menjadi kental manis. Saya kira itu juga hal yang rasional kalau memang komposisi susu di dalam keseluruhan kandungan itu, itu tidak cukup disebut sebagai susu. Saya kira itu hal yang rasional kalau memang persentasnya tidak cukup untuk diklaim sebagai susu. Karena dengan istilah susu itu kan menjadi, kalau kandungannya tidak cukup, itu menjadi menyesatkan bagi konsumen. Dilansir dari berbagai sumber, mengonsumsi susu kental manis secara berlebihan akan meningkatkan resiko diabetes dan obesitas pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena kadar gula yang tinggi dalam minuman kental manis. Tim Liputan, Anyus, melaporkan.